Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Iroh dan selamat datang di Iroh World Oke teman-teman, jadi pada video kita kali ini aku akan membahas tentang salah satu biome yang cukup lumayan baru ya di Iroh World, so sebelum lanjut klik tombol subscribe di bawah kalau belum subscribe dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang channel ini oke oke teman-teman, kalian tahu biome ini, ini adalah biome volcano atau gunung rapi dan ya ini adalah tempat pos terakhir yaitu pos void phantom yang bisa kita spawn di atas gunung ini tapi aku tidak akan membahas pos itu, dan aku akan membahas barang-barang yang sangat berguna yang ada di biome ini ya so langsung saja kita ke nomor 1 yang pertama adalah monster-monster yang ada di sini jadi monster-monster yang ada di biome volcano itu mirip-mirip yang ada di flamas atau thunderbolt atau naraka di sini ada ini yang namanya golem, lalu ada telur bomb egg terus ada juga seperti phantom dan eh sekolah tengah dong ya nggak tahu sih oke, dan yang aku akan kubahas adalah ini bomb egg bomb egg ini paling banyak dapat ditemukan itu di volcano ya kalau di selama situ memang jarang agaknya ada pasti nggak sesering yang ada di volcano kan dan salah satu barang yaitu ini dia yaitu charcoal atau arang itu ditemukan hanya bisa didapatkan dari membulu bomb egg ya sekarang tidak bisa dicrafting atau dicrafting dari membakar kayu ya nggak, sekarang sudah tidak bisa lagi dan itu yang pertama oke, kita lanjut yang kedua nomor dua nomor dua adalah jika kalian mengintari pulau ini pulau biome pulau ini itu kalian akan menemukan berbagai ore yang ada di pinggiran di pinggiran pulau ini ya di luar dan di dalam seperti ada titanium dan berbagai macam ore yang lain ya juga ada ini run untuk enchant ya juga banyak ditemukan disini tapi nggak nggak mesti juga sih tapi memang pasti ada lah yang ketiga yang ketiga adalah ini dia ini adalah blok dadih atau apa yang ini ya lava yang membaku mungkin tidak tahu juga sih ini yang hitam ini ini adalah asalnya adalah dari yang warna merah itu atau yang berapi-api ini dan jika kita ambil ya ini ini bisa dijadikan bahan bakar yang sangat bagus ya dan kalau ke vulcano jangan lupa bawa ember air bisa kita siram saja di atas selok apa ini namanya sih redih atau apa ini magma ya tinggal siram dan kita bisa panen yang namanya ini blok ini sebagai bahan bakar tapi hati-hati juga saat mining ini soalnya di bagian bawahnya itu kadang ada lava ya di map servivalku aku menggunakan bahan bakar yang baru ini sebagai bahan bakar yang aku favoritkan ya selain mudah mendapatkannya dan banyak sekali yang ada di biom vulcano sana ya dan ini juga membakar empat puluh lima lu ya empat puluh lima bayangkan diwandingkan dengan kol itu hanya membakar sembilan barang kalau tidak sabar number four yang keempat ada di puncak dari gunung ini gunung vulcano itu ada di sebelah sini yaitu adalah blok lampu ya apa sih gunanya blok lampu ini buat penerangan enggak juga soalnya daripada kita mencari lampu dari membunuh ikan lampu di laut dalam yang cuma kalau membunuh satu itu cuma dapat satu atau dua yang mending ke vulcano ya kalau misalnya sudah mendapat sudah menemukan biom ini tinggal ambil ini dan crafting menjadi lampu saat lampu ini dan dari saat lampu ini kita bisa crafting menjadi tulang pemukul tulang yang bisa menjenakkan monster menjadi lebih lejah oke seperti itu number five dan yang terakhir yang kelima adalah di masih di tengah ini di puncak gunung vulcano di sini kita menemukan blok besi ya dan banyak banget blok besinya jadi misalnya kalian males untuk mining ya dan itu pasti membutuhkan banyak waktu dan ini dia tinggal ke vulcano dan kalian langsung mendapatkan banyak sekali besi di sini coy lihat di casku ini sudah banyak banget besinya karena aku sudah menemukan banyak vulcano sekitar berapa 6 atau 7 dan banyak banget besi yang aku punya ini ya oke teman-teman mungkin sampai di sini saja videonya tentang biom baru vulcano ini ya so jangan lupa like kalau kalian suka dan di subscribe ya kalau belum ya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye